oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to channel RC Vios Limu hanya otomotif yang mempersatukan oke teman-teman kali ini saya akan nge-review Pangeran 20 pesanannya Pak Sugeng dari Jawa Tengah nah sore-sore hujan cuacanya juga udah gelap mau gak mau saya harus review karena hari ini akan dibawa ke daerah Jawa Tengah ke Jogja oleh Pak Sugeng pemiliknya nah seperti apa keseruhan dari Pangeran 20 ini jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman oke sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dari gambar ataupun situasinya yang gak memungkinkan tapi tetap saya akan nge-review mobil ini karena sudah mau dibawa oleh Pak Sugeng oke kita lanjut aja Pangeran 20 ini dari tampak depannya untuk custom headlampnya ini seperti biasa saya bikin model seperti mata yang alisnya panjang nah teman-teman bisa lihat disini ada LED warna putih sampai runcing ke samping dan untuk sandnya ini saya bikin running ya dan untuk bagian body kitnya disini sudah saya pakein Yaris Hackers ditambah lagi untuk fog lampnya ini ringnya berwarna biru dan lampu utamanya dia warna biru tapi tetap penerangannya itu warna putih nah untuk bagian DRLnya ini ada warna putih juga karena kalau Yaris Hackers itu pasti ada dudukan untuk DRL depannya jadi DRLnya putih fog lampnya putih samping ringnya biru dan headlampnya biru cakap banget sih ya dan untuk mobil ini tahunnya 2015 2015 dan habis totalnya ini Pangeran 20 ini di 106 juta nah oke lanjut lagi untuk bagian depannya tadi body kitnya sudah dudukan platnya sudah saya pakein yang easy dan untuk DRL depannya saya pakein yang krum jadi DRL depan krum tangkilnya krum karena labang toyotnya krum hitam ketemu krum mantep banget ya dan gak lupa ya untuk bagian mesin disini saya tambahin perdam panas biar kap mesinnya gak terlalu panas banget karena dia kan kalau semakin lama semakin dipake panas jalan jauh takutnya dia bikin pudar untuk catnya di bagian kap mesin rata-rata seperti itu nah untuk bagian ini saya kasih dia perdam mesinnya ya mesinnya sudah nyala dan ini halus banget gak ada remes bukan bekas banjir dan bukan bekas laka sudah kita tune up besar gura mesin radiator oli baru filter oli baru engine mounting atas kita ganti aki juga kita ganti karena mobilnya sudah banyak instalasi listrik jadi akinya harus kasih yang terbaru biar cakep oke kita tutup ya nah gitu teman-teman jadi penampak depannya memang gak ada variasi warna karena memang requestan dari pasugeng maunya hitam aja udah terkecuali ada di bagian sisi samping nah kita ke samping teman-teman kalau ke samping body kitnya pakai drive 68 disini kita ada penambahan list merah sesuai request dari belakang sampai ngeruncing ke depan nah untuk findernya disini sudah saya tutup dan saya kasih actionnya ini lambang lambang apa sih sepertinya pokoknya ini cakep banget dibawahnya VVTi nuansanya chrome dan gak lupa untuk spion retreknya sudah kita pasang nuansanya juga chrome nah biasanya kan kalau saya pakai itu yang hitam biasa ataupun yang karbon yang karbon lah ya saya pakai karbon celup tapi berbedanya dengan mobil panggilan 20 ini khusus saya kasih warnanya chrome nah di bagian sisi kaca ini juga chrome ini bukan stiker tapi ini part jadi saya ganti part list kacanya dengan warna chrome cakep banget gak lupa handle nya juga saya pakaiin yang warna chrome talang air juga saya pasang kaca film udah pasti karena kaca film itu kalau gak dipakain ya seperti akuarium depannya 40 sampingnya ada 60 teman-teman bagian wafer saya kasih yang frameless dia karet full semua dan untuk bagian velgnya ini saya pakaiin ring 16 OM nya Yaris cakep banget masuk dengan mobilnya ya teman-teman masuk banget nah ini masih ada geluduk-geluduk teman-teman pasti bisa denger oke untuk bagian tromel belakang ini juga sudah saya merahin biar suasananya masuk dengan list di bagian sisi kiri dan kanannya nah untuk kaca film nya sudah belakang sudah samping sudah depan sudah dan gak lupa untuk antena sirip ini juga sudah kita pasang untuk antena sirip ini bukannya dummy tetapi berfungsi untuk ya antena antena radio jadi kalau nyetel radio sinyalnya kuat banget kalau pakai antena yang bukan dummy ini nah seperti itu kita ke bagian belakang nah teman-teman kalau untuk ke bagian belakang disini body kit nya pakainya drive 68 dan suasananya tetap hitam gak ada kombinasi warna untuk stop lamp nya disini saya sudah custom dengan running untuk sen nya dan untuk bagian lampu bawahnya ini merah ya full merah cakep banget yang sudah-sudah ini seperti pangeran 19 juga saya pakaiin seperti ini untuk belakang kita pakaiin ductile biar terlihat cakep gak terlalu besar tapi dilihatnya manis terus dia punya emblem Vios TRD Sportivo sudah saya pasangin dan gak lupa sensor parkir dan juga kamera mundur ya kameranya full HD sensor pakai sudah dan ini dudukan plat nya juga saya pakai yang easy mica wih cakep banget keren sih nah tampak luarnya seperti itu teman-teman ya singkat padat dan untuk teman-teman yang terinspirasi bisa jadi ada gambaran untuk mau pesan mobil di RC Vios Limo mungkin contohnya seperti pangeran-pangeran sebelumnya atau pangeran 20 atau pangeran 19 yang saya kirim ke Aceh kemarin itu boleh aja untuk unit semua kita ready dari tahun 2013 14 bahkan sampai 15 seperti pangeran yang 20 ini unitnya 2015 harga 7,7 setengah total habis 106 juta nah sekarang kita ke bagian dalam untuk mobil pangeran 20 ini yuk nah teman-teman kalau untuk bagian dalam seperti biasa power window juga sudah terpasang spion retake juga sudah terpasang dan disini sudah saya bungkus dengan panel wood untuk bagian power window nya untuk power window auto up auto down ya jadi tinggal sekali tekan teman-teman sudah bisa tentu kacanya aman dan mempermudah teman-teman ke bagian dalam nah untuk bagian dalam teman-teman disini sudah saya pasangin dia start-stop engine jadi untuk remote nya juga sudah saya pakein yang model keyless bisa nyalahkan kendaraan dari remote dan mematikannya dari remote ya untuk isi-kisi AC terus speedometer semuanya nuansanya panel wood seperti yang sudah-sudah saya posting ya untuk tombol-tombol retrek ada di bagian sini dekat dengan start-stop engine dan untuk lampu kolongnya juga sudah saya kasih berwarna biru mobil ini juga sudah saya pasangin peredam dari pintu kiri-kanan belakang bahkan bawah semuanya full peredam nah khusus setirnya nih teman-teman setirnya juga saya sudah custom dengan semua tombolnya di kiri dan kanan itu berfungsi baik untuk ganti channel ataupun untuk suara nah untuk menu-nya juga sudah bisa semuanya semuanya ya nah dia masuk lagi kan disini double diner saya pake yang 10 in android oke jadi teman-teman mau buka youtube buka maps ataupun googling semuanya bisa semuanya dan untuk lampu tombol-tombol entertainment di setir ini ini nyala jadi kalau lampunya ini ya pasti nyala ini nah seperti itu dan untuk bagian setirnya juga sudah saya bungkus disini saya kasih actionnya ada sedikit karbon karena kalau saya perlihatkan teman-teman untuk bagian joknya kameramen bisa memperjelas sudah saya custom jok jahit full dan ada kombinasi warna karbon warna merah dan hitam baik itu jok depan jok belakang sampai ke atap dan gak lupa konsol box juga sudah saya pasang dan mobil ini menurut saya serbah hitam tapi ada action merah-merahnya ada krumnya ini masuk banget elegan banget teman-teman ya untuk klakson saya pakai yang model Keong helak nah seperti itulah suaranya jadi kalau mobil yang masih standar kan suaranya masih ya standar aja segimana mobilnya aja lah kalau ini sudah suaranya sudah seperti BMW nah oke kalau untuk bagian belakang sama sudah power window bagian belakangnya ya nah ini sudah power window joknya juga sudah dan untuk karpet dasarnya nanti saya kasihin karpet mie cuma memang belum terpasang ya mungkin nanti setelah saya kirim aja biar pak sugeng mungkin yang lain karena kalau hujan kalau kita hinjak takutnya kotor nah seperti itu kita ke bagian depan lagi yuk nah teman-teman kalau untuk request warna saya mau informasikan itu ada penambahan biaya kemarin-kemarin banyak yang mau request warna candy dan lain-lain itu itu semuanya ada penambahan biaya di 2 juta setengah sampai 3 juta dari harga kendaraan contoh harganya 70 berarti harus nambahnya 2 juta setengah jadinya 72 setengah mobil yang tahun 2013 nah oke jangan lupa like and share subscribe dan tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman review singkat luar dalam pangeran 20 karena segera dikirim mudah-mudahan gambarnya jelas dan narasinya juga jelas kalau kurang jelas ya langsung hubungin aja RC Vios Limo nanti saya jelasin part per partnya dan harganya paketnya pangeran 20 atau tipe elegan ataupun yang standar-standar itu ready di RC Vios Limo untuk nomor teleponnya saya taruh di bagian deskripsi upgrade-nya juga saya taruh di bagian deskripsi ya nah oke itu aja terima kasih mudah-mudahan teman-teman yang sedang sakit diangkat penyakitnya yang sedang punya hajat cepat terkobol hajatnya dan sukses untuk kalian semua mudah-mudahan channel ini berkembang dan terima kasih yang sudah support channel ini terus-menerus dan jangan lupa yang belum subscribe tekan langsung subscribe-nya gratis untuk mengikuti seputaran otomotif dari X-Taxi Bluebird Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif dari RC Vios Limo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati